Alhamdulillah, terima kasih. Dengan wilayah gedang sari meningkat cukup signifikan. Akibatnya banyak kendaraan yang tidak kuat menanjak karena medannya cukup ekstrim. Pihaknya bersama relawan melakukan penjagaan selama 24 jam untuk mengantisipasi kendaraan tidak kuat menanjak saat libur lebaran. Selain sudah terbiasa melewati tanjakan, namun tak sedikit yang menggunakan aplikasi penunjuk arah dan diarahkan ke tanjakan Kelongop menuju Gunung Kidul. Tak jarang, mantan kasih Humas Polres Gunung Kidul ini harus mendorong kendaraan dan menyiapkan ganjal ban untuk mengantisipasi kendaraan mundur. Suryanto mengimbau kepada wisatawan ataupun pemudik untuk mengecek kendaraan sebelum berangkat. Saat menanjak menggunakan personeling rendah, menjaga jarak dengan kendaraan di depannya dan AC dimatikan. Salah seorang warga Sukoharjo, Jawa Tengah, David mengatakan beberapa kali melintas di tanjakan Kelongop. Dia mengakui tanjakan cukup ekstrim dan cukup panjang. Sebelumnya, Kepala Bidang Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Gunung Kidul, Bayu Susilo Aji mengatakan, dari data jalan ekstrim di Gunung Kidul memiliki tanjakan cukup curam. Di antaranya tanjakan Kelongop, Gedang Sari, Bundelan di Kapanewon, Ngawen, Jalur Gelingoplayen hingga Tanjakan Petir, Prongkop. Dikatakannya, jalur ini kendaraan berat dilarang melintas untuk mengurangi kecelakaan, karena tanjakan dan tikungannya cukup ekstrim. Meski begitu, Bayu Susilo Aji pihaknya tidak menutup akses sementara di aplikasi penunjuk arah seperti yang dilakukan di Bantul. Terima kasih telah menonton!